Sekarang kita masuk ke perkara nomor 155, mohon kesedihan Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Mohon izin Pak Fif, tetap semangat walaupun kurang tidur dan walaupun tadi malam Manchester United kalah 4-0 tanpa balas dari Crystal Palace. Ya, berikutnya perkara 155, ini sengketa internal. Kalau sengketa internal itu kita sebut saja derby PHPU lah, gitu ya. Derby PHPU ya, seperti MU sama Siti atau Inter Milan sama Asimilan. Tapi ini ada yang menarik, para ngelih ini juga harus jadi pemikiran sebelum saya persilahkan ya, buat teman-teman advokat, karena saya juga dulu advokat, gitu ya. Ini yang menjadi kuasa pemohon dan pihak terkait kok sama saja, kayak referto saja ini. Itu ya. Nah, mungkin tidak kita permasalahkan dalam konteks aturan di MK ini, tetapi dari sisi kode etik advokat sekira ya, karena itu sengketa internal adversarial itu ya, PHPU ini, barangkali ke depan harus dipikirkan. Kalaupun ada dalam satu tim hukum ya dibagilah. Siapa yang mau jadi kuasa pemohon, siapa yang mau jadi pihak terkait. Tapi tidak kemudian kuasanya itu terlis sama saja gitu, antara yang ada di permohonan dan di keterangan pihak terkait. Sekira hal-hal gini ya, untuk tertib dunia advokat kita perlu jadi perhatian. Ya, sekali lagi. Terima kasih.